Hai semuanya, ketemu lagi di channel youtube Natasya Putri Di video kali ini, Natasya ingin membuat olahan tahu sesuai request dari teman-teman pada suka tahu banget ini bisa jadikan ide laupau tambahan ataupun cemilan bisa untuk takjil, untuk berjualan per pack, per bungkus ataupun pertusuk juga bisa sebelum menonton, pastikan kalian sudah subscribe channel youtube Natasya Putri supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya terima kasih, selamat menonton ya yang kita butuhkan disini ada 6 kotak tahu putih ukuran kecil atau sedang jadi ini tidak terlalu besar kurang lebih seperti ini aja langsung aja kita pindahkan ke wadah nah ini akan kita lumatkan menggunakan garpu saja sampai teksturnya halus ya teman-teman boleh banget kalau misalnya kalian suka kasar jadi sebentar aja tapi kalau saya hingga 3 per 4 halus jadi bagian yang kasarnya sedikit aja kalau teman-teman pengen di blender itu lebih halus pastinya ya cuma agak ribet kalau menggunakan blender nggak semua orang punya blender bisa juga kok menggunakan ulekan selain menggunakan tahu putih kita juga bisa menggunakan tahu kuning asalkan semuanya itu tidak asem nah kita haluskan sampai sesuai keinginan kita ya nah teman-teman ini udah sesuai yang saya inginkan kalian bisa banget peras lagi airnya supaya tahunya nggak terlalu basah kalau kalian mau tapi kalau nggak mau nggak apa-apa juga selanjutnya kita tambahkan bawang putih bubuk kurang lebih 1 sendok teh atau 2 siung bawang putih yang diulek atau dihaluskan jadi 1 sendok teh aja udah cukup 1 sendok teh ketumbar bubuk kaldu bubuk seperti kaldu ayam atau kaldu jamur kita pakai kurang lebih 2 sendok teh 1 per 4 sendok teh garam ini akan kita aduk rata kalau menurut teman-teman ada yang kurang silahkan tambahkan jadi masukin sedikit demi sedikit aja siapa tahu tahu kalian udah asin jadi kalian hanya menambahkan sedikit aja ini tahu saya nggak terlalu berair ya teman-teman kita pastikan sampai rata nah kalau udah rata seperti ini pecahkan 1 butir telur lalu kita ambil kuningnya aja jadi tanpa bagian putih ya kita pakai yang kuning aja supaya teksturnya lebih lembut dan tidak keras nah putihnya ini akan kita sisikan dan buat untuk olahan lain diaduk lagi hingga rata seperti ini nah yang terakhir masukin 2-3 sendok makan tepung tapioca lalu kita aduk rata kembali hingga rata saya aduk tetap menggunakan spatula saja tapi kalau teman-teman ingin menggunakan sarung tangan plastik lalu diuleni juga bisa ya nah tekstur akhirnya adalah seperti ini panaskan secukupnya minyak menggunakan api kecil jika sudah mulai panas langsung aja kita ambil adonan tahunya dan kita bulat-bulatin seperti ini lalu kita masukin ke dalam minyak nah untuk ukurannya saya campur aja sedang dan kecil kalau misalnya mau buat kecil semua juga bisa ya tergantung selera masing-masing aja bisa juga kalian balurkan ke tepung roti karena ini mengandung tepung tapioca jadi saya nggak pastikan benar-benar panas banget baru saya masukin tahunya tapi kalau udah mulai panas aja kita goreng dia sampai mateng dan terapung ini adonannya tidak lengket ya cuma masih lembab ini jadinya banyak sekali dengan modal 6 kotak tahu kecil yang bermodalkan hanya Rp. 2.000-3.000 jadi kalau kalian merasa adonan kalian terlalu basah dan sulit untuk dibentuk dan gampang hancur silahkan tambahkan aja tepung tapioca-nya lagi asal jangan terlalu banyak aja karena kalau terlalu banyak nanti jadi cimol tahu ini cocok banget sebagai cemilan waktu siang hari nah ini sudah udah mulai mengapung ini udah penuh tapi masih banyak lagi sisa adonannya kurang lebih ngasih sisa setengah jadi kalian bisa goreng 2-3 kali ya diaduk-aduk sepupu sekali supaya matengnya merata jangan terlalu sering diaduk supaya nggak gampang hancur kalau sudah mulai mengapung seperti ini kita udah bisa besarin api kompornya kita masak hingga mateng ya saya pribadi saya sebentar lagi akan angkat karena saya pengen yang lembut aja nah langsung aja kita tiriskan dan angkat ya teman-teman nah ini dia yang sudah jadi hasil akhirnya itu kering, gurih dannya tetap empuk loh jadinya banyak banget kalau kalian jual per pack per bungkus ataupun per box cocok untuk ide takjil juga ide camilan di rumah bersama keluarga hanya juga simple murah meriah dan gampang didapet loh banget dipadukan dengan mayonaise ataupun saus sambal ini kita coba ya hmm luarnya kering dalamnya tetap empuk duisi sekali teman-teman hmm banget terima kasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali